Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita kalau ngomong kemiskinan, kondisi di mana kita tidak punya uang, kita sengsara, hidup kita menderita Kita mungkin orientasinya berpikirnya seperti itu Tapi kita buka dulu di firman Tuhan di Matius 5 ayat 3 Ini kayaknya bertolak belakang dengan apa yang Tuhan Yesus katakan Saya bacakan aja ya Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang empunya kerajaan surga Jadi kita harus berbahagia ketika kita miskin di hadapan Tuhan Nah terus hubungannya dengan spirit property tadi Gimana hari ini kita mengerti sekarang Ternyata roh kemiskinan bukan berbicara kita miskin yang seperti itu Justru orang kaya pun bisa miskin Nah ini yang pola ini yang harus kita ubah Jadi miskin tidak berbicara seperti itu Tapi justru lebih berbicara kemana? Ke pikiran kita Pikiran kita ini sempit atau tidak Ketika pikiran kita sempit justru sebenarnya kita sedang masuk dalam area Dimana kita sedang miskin Seperti contoh video tadi Banyak uang belum tentu kita bisa disebut orang yang tidak miskin Kalau kita ngomong tidak punya uang apakah itu miskin? Ya bisa miskin tapi bisa juga tidak Dalam arti dompetnya memang baru kosong Saya sekarang ini di kantong saya tidak membawa dompet Saya tidak ada uang sama sekali Emang dompetnya dibawa istri saya disitu Jadi apakah itu berarti miskin? Tidak seperti itu Jadi kemiskinan kalau kita ngomong kemiskinan bukan Bukan areanya mengatakan bahwa tidak punya uang Bukan seperti itu Tapi justru ketika pola pikir kita Kita tuh orientasinya kita hanya ke uang Uang-uang dan uang itu justru salah Kemiskinan tidak berbicara seperti itu Nah ini yang akan kita pelajari siang hari ini Dan kita akan hancurkan setiap roh kemiskinan yang ada dalam diri kita Jadi hal pertama Kalau kita mau menghancurkan roh kemiskinan Apa yang harus kita ngerti? Yang pertama kita buka dulu Di Yeremia 17 ayat 5 Banyak orang yang punya uang tapi cara berpikirnya ternyata malah justru seperti orang yang miskin Yeremia 17 ayat 5 Nah ketemu Saya bacakan Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Dikatakan disitu Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Jadi hal pertama ketika kita mau menghancurkan roh kemiskinan yang ada dalam diri kita Pastikan yang pertama Jangan jadi beban buat orang lain Hal pertama harus diingat bahwa Jangan jadi beban bagi orang lain Ketika hidupmu jadi beban buat orang lain Justru dalam kondisi itu Kita sedang ada dalam roh kemiskinan Sekalipun ya sekalipun punya uang Tapi ketika hidupmu jadi beban buat orang lain Disitulah anda ada dalam kondisi roh kemiskinan Anda ada dalam posisi miskin Sekalipun ya sekalipun saya tadi bilang punya uang Jadi orang yang mengandalkan orang lain Sendirungnya apa? Dia males Toh nanti bisa dilakukan A Toh bisa dilakukan B Ketika kita seperti itu kita sedang ada yang miskin Hati-hati ya selama ini Mungkin kita enggak Oh ternyata kalau aku seperti itu Ternyata aku tuh miskin ya Buka di 2 Thessalonica 3 E7 dan 8 Bagaimana firman Tuhan ngomong tentang hal ini ya 2 Thessalonica 3 E7 dan 8 Sebab kamu sendiri tahu Bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu Dan tidak makan roti orang dengan percuma Tetapi kami berusaha Tetapi kami berusaha dan berjeripayah siang malam Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu Saya ulang ya Sebab kamu sendiri tahu Siapapun di antara kamu Pertama yang harus kita hancurkan dalam diri kita Janganlah kita jadi beban buat orang lain Kalau selama ini kita tuh jadi beban buat orang lain Mulai hari ini kita ubah Bisa jadi gini Orang yang kaya Anak seorang kaya Misalnya anak tadi itu ya Ketika dia melihat Dia diajak orang tuanya Kita balik pola ceritanya Terus dia Wah ternyata gak enak ya pak ya Jadi orang miskin seperti ini Terus dalam hidupnya Dia mengandalkan orang tuanya yang kaya Sudah pokoknya aku Ngikut papa Cara papa Seperti aku mengandalkan apa yang papa punya Sampai suatu saat ketika papanya meninggal Kalau dia tidak pernah belajar Dari harta yang dia punya akan habis Dan akhirnya dia jadi apa Dia tidak bisa jadi apa-apa Karena dia tidak pernah belajar Jadi dia hanya jadi beban buat orang tuanya Pernah gak ngeliat dalam hidup ini Ada orang-orang yang sudah dewasa Yang secara usia sudah Bahkan mungkin sudah berkeluarga Tapi hidupnya justru jadi beban buat orang tuanya Saya ngeliat yang seperti itu ada Sudah menikah Sudah punya anak Tapi masih jadi beban buat orang tuanya Ada yang seperti itu Saya pernah lihat Nah ini yang tidak boleh Secara Luar kayaknya kita baik Fine-fine aja Aku gak miskin Tapi disitulah ketika kita memposisikan diri seperti itu Kita hanya mengandalkan orang lain Kita bergantung kepada orang lain Disitulah kita sedang-sedang dalam area Dimana kita itu miskin Ingat yang ini baik-baik ya Jangan pernah abaikan Bahwa oh iya ketika aku berlaku seperti itu Ternyata aku baru ngerti Sekarang itu aku miskin Hal kedua Amsal 30 ayat 15 Amsal 30 ayat 15 Si Lintah mempunyai dua anak perempuan Untukku dan untukku Saya baca yang disitu aja Si Lintah mempunyai dua anak perempuan Untukku dan untukku Hal kedua Yang harus kita hancurkan Adalah Mementingkan Diri sendiri Jadi jangan mementingkan diri sendiri Ketika kita Mementingkan diri sendiri Kenapa sih pakai Pakai Lintah Lintah itu seperti Lintah kan tahu Ketika dia menempel Dia menyerap darah Jadi dia hanya menghisap Atau Kalau kita lintah itu Jadi orang yang Maunya menguntungkan Untuk diri sendiri Dia orientasinya Selalu diri sendiri Dia tidak Tidak mementingkan Orang lain Jadi makanya dikatakan Ada dua anak perempuan Anak perempuan Untukku dan untukku Itu lebih menegaskan lagi Fokusnya Diri sendiri Sudah gak usah ngurusin Untukku Untukku Jadi semua untukku Semua untukku Ketika kita dalam posisi Seperti itu Sekalipun ya Bisa bilang Saya ulang-ulang kata ini Sekalipun Uang kita banyak Sekalipun Anda punya uang banyak Pakai mobil semewah Apapun Anda dalam posisi Miskin Ingat itu ya Jadi jangan pernah Berlaku seperti itu Buka di Amsal 18 Ayat 11 Amsal 18 Ayat 11 Kota yang kuat Bagi orang kaya Ialah Hartanya Dan seperti Tembok yang tinggi Menurut Anggapannya Jadi Kenapa Dia mementingkan sendiri Jadi Dia Bagi orang kaya Seperti ini Kota yang kuat Itu adalah Hartanya Hartanya itu Seperti kota yang kuat Dan seperti Tembok yang tinggi Tapi baca Di ayat berikutnya Menurut siapa Menurut Anggapannya sendiri Bukan menurut Orang lain Ya kalau kamu kaya Tembok Mumin tinggi Kamu hebat Ini enggak Firman Tuhan Ngomong seperti Tembok yang tinggi Itu menurut Anggapan dia sendiri Bukan Anggapan orang lain Ini yang kadang Kita tidak Menyadari bahwa Ternyata Hartaku Yang Menurut Aku Adalah Kota ku Tembok yang tinggi Itu hanya menurut Diriku sendiri Orang yang Mementingkan sendiri Itu seperti itu Fokusnya Hanya diri sendiri Amsal 11 N4 Saya bacakan juga Pada hari kemurkaan Harta Tidak Berguna Pada hari kemurkaan Harta tidak berguna Tetapi kebenaran Melepaskan orang Dari maut Sekarang kita tahu Kondisi Sekarang ini kita dalam Kondisi apa Kita ngalami pandemi COVID-19 Sebanyak Berapapun Harta yang kita punya Apakah itu bisa Menyelamatkan kita Ketika kita kena Dan kita punya Riwayat Sakit yang Yang mungkin Seperti disebutkan Di berita-berita Ketika kita Kena penyakit itu COVID-19 Menerpa kita Bisa gak Harta kita Menyelamatkan Enggak Ketika rumah sakit Penuh semua Tempat penuh Kita punya uang banyak Terus kita ngomong Sama rumah sakit Aku bayar sendiri Kasih aku ruang VIP nya Bisa gak Seperti itu Enggak bisa Makanya Firman ini benar Pada hari Kemurkaan Harta tidak berguna Pada saat Kondisi seperti ini Banyak Orang yang Yang kaya Mengalami jatuh Hartanya bisa Menyelamatkan dia Hartanya bisa Membebaskan dia Dari COVID ini Enggak Enggak Gak ada Seorang pun Yang bisa Bebas dari ini Semua mengalami Seluruh dunia Mengalami hal ini Jadi jangan Jangan pernah Semua Berorientasi Pada diri sendiri Lukas 12 R 15 Katanya lagi Kepada mereka Berjaga-jagalah Dan waspadalah Terhadap segala Ketamakan Sebab Walaupun seorang Berlimpah-limpah Hartanya Hidupnya Tidaklah Tergantung Daripada Kekayaannya Itu Berjaga-jagalah Dan waspadalah Terhadap segala Ketamakan Ketika orang Mementingkan Diri sendiri Dia dalam posisi Dia tamak Sebab Walaupun seorang Berlimpah-limpah Hartanya Sekalipun Harta mu banyak Hidupnya Tidaklah tergantung Daripada Kekayaannya itu Hidup kita Tidak tergantung Dari seberapa Besar Kekayaan yang Kita miliki Tadi saya bilang Roh kemiskinan Bukan bicara Seberapa besar Apa Seberapa besar Seberapa besar kita Punya uang Seberapa besar Harta KKN Kita Bukan berarti Kita Orang yang Tidak miskin Kita bisa Dalam posisi Miskin Banyak orang Yang tidak Menyadari ini Dan Orientasi yang Kepada diri sendiri Dia tidak Mau rugi Ini Ada di dalam Dirinya Satu senjata Yang dipakai Orang seperti ini Apa Haji mumpung Atau Haji mumpung Itu seperti apa Saya kasih contoh ya Ketika kita makan Di Restoran Mungkin Restoran Mungkin kita Makan satu Satu grup Kita pesen Satu makanan Beberapa menu Makanan Dan kita akan Makan bersama Berapa biayanya Kita bagi sama rata Kita bagi sama rata Misalnya Untuk makanan Semua ini Satu meja Bersepuluh Kita habis 500 ribu Berarti satu orang 50 ribu Orang yang Mementingkan diri sendiri Ketika menu Sudah Ada di meja Dia Pasti akan Lakukan hal ini Dia ambil Bagian dia Dia hitung Paling tidak Dia tidak mau rugi Senilai berapa 50 ribu Aku harus Ada di piringku Malah Kalau bisa Aku lebih Daripada itu Dan orang ini Tidak akan melihat Orang lain Yang lainnya itu Sudah ngambil Yang diambil Yang diambil Yang enak Enak dulu Yang tidak enak Nanti Aku tidak kebahagian Tidak masalah Tapi yang enak Akan aku Raih dulu Sadari atau tidak Ketika kita Dalam posisi Seperti itu Haji mumpung Berlaku Sekarang Kita ya Sama Ini tetap Haji makan bersama Kita ngomong Makan di apa All you can eat Makan sekali bayar Kita bisa Sebanyak-banyaknya Kita makan Orang yang model Gini Tidak mau rugi Sekali masuk All you can eat Berapa 150 ribu Aku harus makan Habis 150 ribu Saya ingat ya Waktu sekarang All you can eat Sudah dibatasi Dalam arti Ada aturan Ketika makan Tidak habis Dia kena denda Dulu enggak Awal-awal All you can eat Saya masih di Surabaya Saya ingat Ada satu tempat makan Kesaan Jepang Makan di situ Bebas Waktu itu masih senilai 50 ribu Sekali makan Bebas Tidak ada aturan Mau ambil seberapa Seberapa banyak Bebas Jadi Kita teman-teman Satu kantor Pulang-pulang dari Kerja Kumpul di situ Makan di situ Ya 50 ribu Per orang Nah itu Ada yang Teman saya itu Sampai apa Tutupnya Resto Dia baru pulang Kenapa Dia enggak mau rugi Jadi Sudah kenyang Dia tunggu Duduk Santai-santai Nanti Anggapan dia turun lagi Isi lagi Terus Sampai tutupnya Resto Dia baru pulang Dia bilang Dia bilang Enggak mau rugi Aku makan Kayak gini Banyak kita Dalam kondisi Seperti Ya seperti itu Bagi kau Kalau sudah Mau makan Di model kayak gitu Pasti ada yang mungkin Puasa dulu Tengah Enggak rugi Kalau sudah kenyang Ketempat situ Rugi Saya ini Paling enggak senang Ketempat All you can eat Malan Kenapa Porsi saya kecil Jadi saya kalau diajak Makan di tempat kayak gitu Ya kalau saya sendiri Sudah Bayar ya sudah Tapi saya enggak pernah Bisa makan banyak Berapa kalipun Saya pergi ke tempat gitu Saya enggak pernah Bisa makan banyak Kamu emang enggak muat Kalau saya Dan saya sudah Dan lagi saya itu Jeleknya gini Mesti ada nasi Nah kalau pakai nasi Kan cepat kenyang kan Nah biasanya orang yang Pakan gitu Nasi enggak pernah digubris Kalau saya tetap Cari nasi dulu Nah sudah pakai nasi Ya cepat kenyang Pasti kan Rugi enggak Rugi Kalau makan model gitu Pasti rugi ya Itulah kebanyakan orang-orang Yang model kayak gini Dia Selalu Sepertu Apalagi kok yang Yang gini Yang ngajak ya Sudah diajak Orangnya yang model gini Terus ngajak orang yang Yang tidak punya ya Yang tidak pernah makan Kayak gitu Dia enggak ngorri Terus sekarang Kena aturan yang baru Sudah ngambil sebanyak-banyaknya Akhirnya Dua-duanya kekenyangan Yang satu yang Orang memang Enggak ada uangnya Diajak dan dia juga Sama Aji mumpung Mumpung gratis Ya sudah aku ambil sebanyak Kapan lagi aku makan Seperti ini Ambil sebanyak-banyaknya Sama Yang ini juga Ambil Setelah itu enggak habis Mau keluar Enggak boleh Harus habiskan Kalau enggak Denda 100 ribu Misalnya tambahnya Per orangnya Nah Karena Gitu kan Keluar uang lagi Yang orang yang ditraktir Yang dikenai Kamu habiskan Kamu kan enggak membayar Kita limpahkan ke orang yang Sebelumnya Terjadi seperti itu Bisa saja terjadi Ini yang Kadang kita enggak nyadari Betapa miskinnya Kita di dalam kondisi Seperti itu Coba ya Lihat Ke diri sendiri aja Setiap kali kita Kita ke Kemana Ke acara apa Ke acara pernikahan pun Yang model Apa Mau Prasmanan Berapa yang kita sumbang Kadang kita ngukur Aku makan Habis enggak Nilai itu Ada enggak Ada Kalau kita jujur Pada diri sendiri Selama ini Aku itu di area Seperti itu Enggak Kalau kita enggak hati-hati Haji mumpung Ini akan selalu Ada dalam diri kita Kita memanfaatkan Kondisi ini Hanya untuk Kepentingan diri sendiri Mumpung aku gratis Mumpung ada yang ngajak Mumpung ada yang bayari Mumpung seperti ini Mumpung Miskin dia Sekalipun dia punya uang Dan tidak berarti Orang yang punya Punya uang Tidak Tidak ada di area ini Bisa jadi Ya mumpung Dibayarin Ya sudah Makanya Etika Ketika kita Ditraktir orang Ini kita ngomong etika Yang benar seperti apa Saya kasih tahu ya Kalau ditraktir orang Sekalipun ya Dalam arti Di tempat makanan Yang mewah Atau apa Jangan Sekali-sekali Kita terus pilih menu Yang paling mahal Ketika kita Seperti itu Sebetulnya kita Miskin Wajar aja Minum ya wajar Pesen makanan Yang wajar Setidaknya gini Cara-cara mau Pesennya gampang Yang mau Traktir kita Dia pesen apa Dibawahnya Yang traktir Atau minimal Samakan saja Jangan lebih Daripada Orang yang Mentraktir kita Itu etika Yang benar Seperti itu Jangan Haji mumpung Tadi Lah mumpung Dia orang kaya Kok ngapain aku pusing Salahnya ngajak aku Malah nyalain orang lain Enggak seperti itu Etika yang benar Ketika kita makan Bersama Apalagi kita Ditraktir Makanlah sewajarnya Ambil takaran Batasnya apa Sesuaikan dengan Orang yang Mentraktir kita Kalau dia minumnya Es teh Ya kita ambil Es teh juga Sekalipun hari ini Aku pengennya es jeruk Sebetulnya Jangan Samakan aja Itu etika yang benar Jadi kenapa Nanti orang yang Yang mau Yang mau ngajak kita Makan lagi Traktir kita Seneng Karena itu kita apa Kita tahu Kita itu orang yang Tahu diri Tahu menempatkan diri Bukan aji mumpung Seperti tadi Terus Apakah kita Berarti Sesering mungkin Ada loh Orang yang Yang merasa gini Ketika aku Ditraktir Besok Hari ini Ditraktir A Besok ditraktir B Itu berkat Tuhan Dia bisa ngomong Seperti itu Tapi hidupnya Traktiran sana Traktiran sini Traktiran sana Terus kayak gitu Apakah seperti itu Berkat Tuhan Enggak Memang aji mumpungnya ada Dan memang hidupnya Maunya bergantung Kepada orang lain Seperti yang pertama Sebisa mungkin Kalau datang ke tempat Orang Mungkin pas jamnya makan Supaya diajak makan Atau apa Bisa seperti itu Iya Ada Ada Saya pernah ngeliat Yang model gitu Saya pernah traktir Orang yang model Kayak gitu Kalau Saya sama Pak Arief Gembala kita Saya deket sama beliau Saya traktir dia Beliau traktir saya Kadang saya bilang Enggak lah Saya yang harus traktir Saya mungkin berpikir Tapi beliau juga Enggak Enggak mau Sekali waktu Pasti gantian Beliau yang traktir saya Dan saya juga It's okay Enggak apa-apa Enggak harus saya yang traktir terus Ke beliau Beliau juga enggak mau Kalau Kalau sama Pak Arief Pasti seperti itu Dan saya pun sama Saya di 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 CG saya pun Kalau kita sering Fellowship bersama Ada yang traktir saya Saya pun akan bales Dia traktir Bahkan kalau bisa Saya akan traktir dia Lebih Saya enggak mau Kalau istilah gini Saya di traktir dia Di 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 restoran yang biasa Besoknya saya traktir dia Membalasnya Saya cari Kalau bisa yang pinggiran jalan Enggak Saya enggak mau Kayak itu Sebisa mungkin Saya harus di atas dia Kalau saya seperti itu Prinsipnya Saya harus Membelikan yang lebih baik Daripada Yang dia pernah Kasih ke saya Itu saya yang akan Saya lakukan seperti itu Saya tidak akan Membalas Traktiran yang Lebih murah Nanti kita Aku akan Otomatis kita akan Masuk dalam Hitung-hitungan tadi Orang yang Dalam posisi Seperti ini Dia akan selalu Menghitung Orang yang Mementingkan diri Dia akan selalu Menghitung dan Menghitung Berapa banyak Yang bisa Aku dapat Berapa banyak Yang Aku keluarkan Berapa banyak Yang Bisa aku dapat Itu Orang yang Mementingkan diri sendiri Seperti itu Kita tidak boleh Di Area Seperti itu Kisah Rasul Kisah para Rasul 20 ayat 35 Saya bacakan Dalam segala sesuatu Telah kuberikan Contoh Kepada kamu Bahwa dengan Bekerja demikian Kita harus Membantu Orang-orang Yang lemah Dan harus Mengingat Perkataan Tuhan Yesus Sebab Ia sendiri Telah mengatakan Adalah Lebih baik Adalah Lebih berbahagia Memberi Daripada Menerima Adalah Lebih berbahagia Memberi Daripada Menerima Jadi Jangan berpusat Kepada Diri-sendiri Tapi Belajar untuk Melihat ke Orang lain Tadi videonya Kan Ngomong Kalau Kita punya Satu pembantu Tapi mereka hidup Saling Melayani Nah Kita Harus Seperti itu Jadi Jangan berpusat Kepadanya Ayo Belajar Memberi Sebisa Mungkin Saya Kalau Sama Pastor Ari Seperti Seperti itu Jadi Sebisa Mungkin Kita Balapan Untuk Untuk Nraktir Sampai Cara-cara Yang muncul Apa Ini Ayu Juga Pernah Kalau Ngikut Barengan Sama-sama Entah Ayu Yang Ditugasin Atau Sudah Titip Uang Ke Kasirnya Semua Cara Dipakai Yang penting Siapa Duluan Bisa Bayar Itu Dilakukan Ya Dan Kita Memang Kayak Gitu Saya Sama Pak Arief Selalu Seperti Itu Kita Berlomba Untuk Ayo Bayari Duluan Itu Yang Kita Lakukan Selama Ini Menabur Itu Adalah Benih Investasi Jadi Ayo Tabur Sebanyak Banyaknya Jangan Jangan Pelit Orang Yang Mementikan Diri Sendiri Kita Bisa Katakan Dia Orang Yang Pelit Yang Tidak Mau Berbagi Pada Orang Lain Kunci Daripada Berkat Yang Tidak Pernah Habis Adalah Terus Setia Dalam Memberi Kunci Berkat Yang Tidak Pernah Habis Adalah Setia Dalam Hal Memberi Ingat Ini Baik Jangan Pelit Ayo Belajar Untuk Kita Tidak Mementingkan Diri Sendiri Tidak Berfokus Pada Diri Sendiri Tapi Ayo Lihat Orang Lain Berbagilah Dengan Orang Lain Apa Yang Kita Punya Sebisa Mungkin Orang Lain Bisa Ikut Merasakan Berani Share Sesuatu Jangan Hanya Seperti Lintah Mengambil Sesuatu Ini Yang Harus Dilakukan Oleh Setiap Kita Kalau Kita Ada Dalam Posisi Mau Meraup Sesuatu Dari Orang Lain Kita Mau Ambil Sesuatu Apa Yang Aku Dapatkan Dari A Apa Yang Aku Dapatkan Dari B Apa Yang Aku Dapatkan Dari C Itu Artinya Kita Dalam Kondisi Miskin Hati 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 Dalam Dalam Kondisi Seperti Ini Apa Yang Tuhan Mau Lakukan Untuk Hal Ini Buka Di Lukas 6 Ayat 36 Lukas 6 Ayat 36 Hendaklah Kamu Murah Hati Hendaklah Kamu Murah Hati Sama Seperti Bapamu Adalah Murah Hati Tuhan Mau Kita Murah Hati Jadi Roh Kemiskinan Kalau kita Mementingkan Diri Sendiri Ayo Kita Hancurkan Kita Jangan Jangan Mau Berada Belajar Untuk Murah Hati Belajar Untuk Berbagi Karena Bapak Kita Murah Hati Bapak Kita Bukan Bapak Yang Pelit Dan Kita Diciptakan Serupa Dan Segambar Dengan Bapak Jadi Kalau Sudah Ngomong Serupa Dan Segambar Harusnya Kita Sama DNA Harusnya DNA Juga Kalau Tuhan Kita Ngomong Murah Hati Berarti Kita Harus Yang Murah Hati Jangan Gunakan Haji Mumpung Dalam Diri Kita Kalau Nggak Hati-hati Coba Renungkan Hal ini Berapa Banyak Kita Ada Di Area Ini Mumpung Aku Dibayari Kapan Aku Bisa Menikmati Yang Makanan Seperti Ini Selama Ini Aku Tahan Tahan Karena Aku Nggak Punya Uang Kita Berpikir Seperti Itu Mental Seperti Ini Harus Dibuang Saya Ingatkan Tadi Apa Etikanya Etika Ini Harus Diingat Baik-baik Karena Kalau Nggak Ya Tadi Banyak Orang Yang Bisa Salah Mengartikan Itu Kan Berkat Tuhan Aku Ditraktir Kan Berkat Tuhan Ada Nggak Yang Pernah Ngomong Seperti Sama Saya Ada Ketika Ditraktir Itu Berkat Tuhan Berikutnya Ketika Dia Ditraktir Dengan Bangga Dia Bisa Bercerita Kepada Saya Kemarin Saya Ditraktir Tempat Ini Besoknya Selang Berapa Waktu Dia Bilang Lagi Saya Ditraktir B Tuhan Itu Baik Tuhan Kirimkan Orang Orang Untuk Mentraktir Saya Sampai Berkata Seperti Dia Tidak Sadar Bahwa Dirinya Ada Di Area Di 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 Kondisi Miskin Secara Roh Nah Ini Yang Harus Harus Kita Buang Dalam Diri Kita Hal Berikutnya Hal Ketiga Pengkot Bah 5 Ayat 10 Pengkot Siapa Mencintai Uang Tidak Akan Puas Dengan Uang Siapa Mencintai Uang Tidak Akan Puas Dengan Uang Dan Siapa Mencintai Kekayaan Tidak Akan Puas Dengan Penghasilannya Ini pun Sia Siap Pengkot Bah Ngomong Seperti Itu Siapa Mencintai Uang Tidak Akan Puas Dengan Uang Siapa Mencintai Kekayaan Tidak Akan Puas Dengan Penghasilannya Hal Ketiga Yang harus Kita Belajar Adalah Belajar Berkata Cukup Jadi Untuk Menghancurkan Roh Kemiskinan Dalam Diri Kita Belajar Berkata Cukup Orang Yang Diberkati Sebenarnya Mereka Yang Bisa Berkata Cukup Enough Dalam Kondisi Apapun Ya Dia Bisa Oke Cukup Terima Kasih Tuhan Cukup Buat Aku Mau Mungkin Sedikit Atau Mau Banyak Cukup Tuhan Tidak Mudah Ngomong Seperti Ini Kenapa Melihat Kondisi Kita Kalau Masih Kurang Gimana Kita Mengomong Cukup Faktanya Kurang Aku Harus Bilang Cukup Nah Belajar Berkata Cukup Kalau Kita Ngomong Orang Yang Diberkati Ya Satu Timotius 6 S10 Ini Ayat Yang Sudah Biasa Ini Sudah Sering Karena Akar Segala Kejahatan Ialah Cinta Uang Sebab Oleh Memburu Uang Beberapa Orang Telah Menyimpang Dari Iman Dan Menyiksa Dirinya Dengan Berbagai Duka Karena Akar Segala Kejahatan Ialah Cinta Uang Jadi Bukan Uangnya Yang Jahat Karena Cinta Uang Sebab Oleh Memburu Uang Karena Kita Memburu Uang Orientasi Gimana Dapat Uang Sebanyak Mungkin Beberapa Orang Malah Telah Menyimpang Dari Iman Dan Menyiksa Dirinya Menyiksa Dirinya Sendiri Dengan Berbagai Duka Justru Malah Menyiksa Diri Dengan Berbagai Hal Yang Membuat Kita Sendiri Duka Nah Ini Yang Tidak Disadari Oleh Setiap Kita Kadang Karena Kita Nggak Pernah Ada Kata Cukup Dalam Diri Kayaknya Kurang Penghasilan Segini Aku Masih Kurang Kebutuhanku Masih Banyak Nah Karena Banyak Orang Yang Tidak Bisa Membedakan Antara Kebutuhan Dan Keinginan Keinginan Dianggap Jadi Kebutuhan Makanya Selalu Kurang Harus Harus Ngerti Dulu Mana Yang Kebutuhan Mana Yang Keinginan Kalau Kebutuhan Ngomong Sesuatu Yang Segera Harus Dipenuhi Kalau Saya Lapar Yang Harus Saya Lakukan Apa Saya Makan Kebutuhan Saya Makan Apakah Minum Benar Salah Kalau Kita Lapar Bukan Diisi Dengan Air Minum Perut Kita Kembung Tapi Bukan Mengenyangkan Kita Malah Justru Sakit Karena Kembung Perut Kita Jadi Tidak Enak Menempatkan Sesuatu Yang Salah Jadi Hal Yang Harus Dimengerti Ketika Kita Ada Dalam Posisi Seperti Itu Kalau Kita Ngomong Selalu Kurang Kurang Cek Dulu Apakah Ini Kebutuhanku Atau Ini Hanya Sekedar Keinginanku Ketika Kita Mikir Oh Ini Ternyata Keinginan Ya Sudah Jangan Dipenuhi Nanti Kita Bisa Berkata Cukup Sudah Cukup Kok Yang Ini Tapi Kalau Kita Keinginan Kita Yang Kita Penuhi Terus Ya Kita Selalu Ngomong Kurang Ini Kurang Itu Kurang Selalu Kurang Kurang Terus Ini Yang Harus Kita Kita Ubah Mindset Kita Ibrani 13 Ayat 5 Berani 13 Ayat 5 Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku Sekali-kali Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Aku Sekali-sekali Tidak Akan Meninggalkan Engkau Jadi Kenapa Kita Mesti Bingung Kenapa Kita Mesti Takut Kenapa Kita Tidak Bisa Berkata Cukup Allah Sendiri Bilang Berfirman Aku Sekali-sekali Tidak Akan Meninggalkan Engkau Dan Sekali-sekali Tidak akan Membiarkan Engkau Apa yang Ditakutkan Jangan Pernah Kurang 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 Kalau kita Mikir selalu Seperti itu Ya sudah Hidup ini Ya seperti tadi Kita akan Jatuh dalam Berbagai-bagai duka Karena Mengejar Sebetulnya Yang kita kejar Bukan kebutuhan Tapi kita mengejar Keinginan Keinginan kita Yang Tidak pada Tempatnya Amsal 10 Ayat 22 Berkat Tuhan Yang menjadikan Kaya Susah Payah Tidak Akan Menambainya Jadi Berkat Tuhan Yang membuat Kita Kaya Susah Payah Tidak Akan Menambainya Belajar Berkata Cukup Untuk Diri Sendiri Jadi Gimana Kita Belajar Berkata Cukup Untuk Diri Sendiri Latihlah Hati Untuk Mengambil Secukupnya Buat Diri Kita Sendiri Hati Ini harus Dilatih Oh ya Kalau Mau makan Sekalipun Ditraktir Atau Apa Secukupnya Jangan Aji Mumpung Nanti Dipakai Oke Aku Ditraktir Hari ini Aku Ambil Secukupnya Hati Ini harus Dilatih Untuk Selalu Mengambil Porsi Bagian Kita Secukupnya Untuk Diri Kita Jangan Dipol Pol Oke Kalau Bahasa Apa Kita Penuh Penuh Makan Mumpung Karena Mumpung Sudah Kapan Lagi Ambil Sebanyaknya Pada Perut Sudah Kenyang Tapi Karena Kapan Lagi Mumpung Ditraktir Kita Ngambil Sebanyaknya Yang Akhirnya Kita Menyiksa Diri Kita Sendiri Keluar Mungkin Sudah Kesakitan Jalan Jadi Berat Tidak Enak Karena Perut Kita Kenyangan Nah Ini Hal-hal Yang Harus Di Ubah Jadi Bersyukurlah Tadi Di Videonya Tadi Dikatakan Bersyukurlah Dengan Apa Yang Kita Miliki Bersyukurlah Dengan Apa Yang Kita Miliki Dan Jangan Pernah Risau Dengan Apa Yang Tidak Kita Miliki Jadi Jadi Perhatikan Di Videonya Diterakhir Yang Dikatakan Seperti Jadi 1 Tesanolika 5 Ayat 18 Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Dikatakan Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikehendaki Allah Dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Itulah Yang Dikehendaki Tuhan Mengucap Syukurlah Dan Gimana Bersyukur Sebetulnya Gimana Kita Bersyukur Yang Benar Seperti Bersyukur Kita Tidak Kecewa Dengan Apapun Yang Terjadi Tidak Pernah Kecewa Dengan Apapun Yang Terjadi Dan Tidak Pernah Mengeluh Dengan Apapun Yang Dihadapi Saya ulang Bersyukur Itu Tidak Pernah Kecewa Dengan Apapun Yang Terjadi Dan Tidak Pernah Mengeluh Dengan Apapun Yang Dihadapi Itu Orang Bersyukur Dan dia selalu bisa berkata Cukup dalam hidupnya Ini Tiga hal ini harus Kita terapkan Kita mau menghancurkan roh kemiskinan Yang ada dalam diri kita PAWnya mungkin juga bisa maju Tiga hal yang Harus kita waspadai Yang selama ini mungkin ternyata Wah aku ada loh di area esper itu Kita mulai Ayo kita buang Hal-hal itu Jangan terus kita pelihara Jangan pernah jadi beban Buat orang lain Sekecil apapun Janganlah pernah jadi beban Buat orang lain Jangan berpusat atau fokus Mementingkan diri kita sendiri Pokoknya harus aku Aku dan aku Tidak boleh seperti itu Yang berikutnya Belajarlah berkata Cukup Ingat tiga hal ini Kalau kita mau menghancurkan Setiap roh kemiskinan Yang ada dalam diri kita Ternyata aku selama ini miskin loh Tidak disadari Kok Semiskin itu ya aku Selama ini aku menggunakan Hal-hal Yang Senjata yang paling ampuh Yang ada dalam hidupku Ya Aji Mumpung tadi Itu yang selama ini Yang selama ini paling sering Sebetulnya kita pakai senjata itu Kapan lagi kesempatan seperti itu Kesempatan tidak pernah datang Dua kali dalam hidup ini Kita bisa ngomong semua hal-hal yang kayak gitu Tapi kita lupa Sebetulnya bahwa kita Ada dalam Kemiskinan Saya tutup Firman saya Sampai disitu Jadi Ingat Baik-baik ya Tiga hal yang Yang harus kita Kita Hancurkan dalam hidup kita Kalau kita mau Bebas dari Roh kemiskinan Hidup ini tuh Sebetulnya Tidak susah-susah banget kok Karena Tuhan sudah Sudah berfirman Tadi Dia tidak akan membiarkan kita Dia tidak akan meninggalkan kita So apa yang kita khawatirkan Apa yang kita ributkan Apa yang kita risaukan Makanya tadi Di videonya tuh Yang Kayak terakhir tadi Bagus banget Kata-katanya Bersyukurlah Dengan apa yang kita miliki Kita harus bersyukur Dengan apa yang kita miliki Dan gak usah risau Dengan apa yang tidak kita miliki Semua tuh punya bagian sendiri Sampai aku bisa dapat itu Tinggal kita mau melakukan Apa yang jadi bagian kita Selama ini seperti apa Selamat menikmati Selamat menikmati